Hai everyone welcome back to the next cinema channel masih bersama gue di konten 7 film terbaik hari ini gue mau kasih sesuatu yang berbeda dan mungkin kali ini bakal jadi sesi film-film terbaik dari salah satu stradara Indonesia terbaik juga yang memang punya kualitas film yang keren abis stradara terbaik dari Indonesia ini adalah Joko Anwar mungkin udah gak perlu lagi bahas film-film dengan action yang memukau dan embel-embel skenario yang ramai di tiap scene dan framenya karena Joko Anwar sendiri menurut gua adalah salah satu stradara terbaik akan storyline dan perkembangan tokoh yang juga bisa bikin gua sendiri Ghostbump jadi buat yang udah penasaran sebelum gua kasih list film-filmnya kalian boleh pencet dulu tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya sedikit info di channel ini kalian bakal dapat sebuah rekomendasi film yang seru informasi film yang fresh dan tentu aja film-film terbaru yang mungkin aja menjadi salah satu wishlist kalian untuk ditonton di saat mendatang Oke nggak usah lama lagi dan langsung aja mari kita mulai list filmnya A copy of my mind ini adalah sebuah film drama yang didalamnya ada beberapa genre kriminal yang seru menceritakan seorang wanita bernama Sari yang bekerja di sebuah salon kecantikan di kota Jakarta ia selalu bosan dengan kehidupan yang dijalaninya dan sampai suatu ketika semua hal membosankan itu hilang sejak ia bertemu dengan seorang pria yang bekerja menjadi penerjemah video bajakan bernama Alec film yang mengandung unsur drama bakal selalu berfokus sama cerita seru yang dihadirkan dengan begitu dip dan tentu aja harus bisa mendetail stradara Joko Anar membuat film ini beda dari yang lain dan menggunakan konflik yang jarang banget digunakan sama stradara lain yang bisa membuat gua cukup penasaran bakal dibawa kemana cerita yang memang jadi sebuah inti dari filmnya a copy of my mind serta realita pada sebuah cinta dan kehidupan yang membosankan didalamnya ini di rating 7,2 di IMDB Janji Johnny Janji Johnny adalah sebuah film yang lumayan cukup lama dan filmnya sendiri masih seru untuk kalian saksikan bersama keluarga kalian menceritakan seorang pria yang mempunyai sebuah janji penting pada seorang wanita muda yang cantik untuk mengantarkan real film tepat pada waktu ke bioskop tapi keadaan-keadaan di tengah kota selalu aja ada yang menghalangi tekadnya untuk memenuhi janji itu kalau kalian memang suka banget sama film yang punya cerita sederhana dan beberapa konflik yang nggak begitu ruwet film ini mungkin jadi jalan keluar yang pantas buat kalian tonton bersama keluarga kalian pasalnya Joko Anar sendiri merancang dan bereksperimen dengan sebuah cerita yang dasarnya sederhana yang juga nyaman untuk ditonton bersama-sama Janji Johnny dan tema unik yang bakal ditampilkan dengan begitu menarik serta beberapa bumbu drama romans yang intrik ini di rating 7,6 di IMDB modus anomali modus anomali adalah sebuah film gore yang memang ditunjukkan buat para penikmat film thriller yang kental dengan sebuah pembunuhan menceritakan pada seorang pria yang sedang mencari istri dan kedua anaknya yang hilang selama liburan di hutan ketika pencarian itu tersendat di sebuah rumah di tengah hutan tersebut pria itu melihat sebuah isi rekaman yang sangat mengerikan dan sadis isi yang sangat dominan untuk film ini terletak pada plot dan naskah yang sangat dibuat begitu misteri disini para penonton bakal diajak untuk melengkapi puzzle yang dibuat berantakan menjadi puzzle yang tersusun rapi di setiap scene per scene nya yang ditampilkan memang sekelas teradara joko anwar udah gak usah diraguin lagi sih sama style storyline dan beberapa adegan gore yang harus ditampilkan begitu intens dan gua bakal kasih attention buat yang nonton film ini diharapkan sudah memenuhi klasifikasi film yang isinya adalah dewasa modus anomali serta beberapa misteri dan slicing gore kayak film-film Hollywood ini di rating 5,5 di IMDB Pintu Terlarang Pintu Terlarang Pintu Terlarang bakal masuk ke dalam sebuah film dipelagi dari Joko Anwar dan by the way ini jadi film favorit yang gua rekomendasikan buat kalian tonton menceritakan tentang seorang seniman patung yang memiliki kehidupan sempurna bernama Gambir yang juga sukses memiliki seorang istri yang cantik dan banyak teman suatu hari ia menemukan sebuah pintu tersembunyi di dalam rumahnya dan pada saat dibuka ia menemukan sebuah misteri yang sangat mengerikan gua sendiri adalah salah satu penikpat film yang memang menyukai genre misteri dan atmosfer suspense yang memang bikin penontonnya penasaran dan merinding dalam satu keadaan yang sama Joko Anwar membuat film ini hampir mirip dengan film modus anomali yang barusan gua share ke kalian dan tentu aja begitu intense di tiap scene per scene nya atau adegan gore dan misteri yang disajikan seperti sebelumnya gua menghimbau untuk ditonton pada orang dewasa aja karena memang film ini berada di label dewasa Pintu Terlarang menjadi sebuah film misteri seru dan adegan gore intense yang memang sangat sah disini di rating 6,9 di IMDB Gundala Gundala ini jadi sebuah titik pegas dari Joko Anwar untuk membuat sebuah film bergenre baru darinya selain horror yaitu action menceritakan pada seorang anak bernama sancaka yang hidupnya dipenuhi oleh masa-masa kelam dan belajar untuk bertahan hidup sendiri ketika ia sudah besar sancaka mendapatkan sebuah anugerah dan harus memutuskan untuk membela orang yang ditindas atau diam saja seperti pada ia masih kecil salah satu film pertama di era modern Indonesia yang mengusung tema palawan super atau superhero yang juga bakal menjadi titik pegas Joko Anwar mengarahkan film action di perfilman Indonesia kalau bicara soal storyline mungkin gak usah diraguin lagi sih ya sebaliknya gua bakal sedikit berkomentar soal action yang ditampilkan di film Gundala ini gua yang memang jadi penonton dari film Gundala ini sedikit merasa kecewa soal porsi action yang bisa dibilang sedikit dibandingkan dengan naskah dramanya mungkin kalau bisa jadi 70% action dan 30% drama bakal bisa lah jadi film superhero keren yang memang harus jadi idola para penontonnya tapi untuk seluruhannya tetap film ini gua rasa adalah kick off penting yang harus disempurnakan oleh Joko Anwar yang juga gua bakal terus dukung nih buat Joko Anwar agar selalu mengarahkan keseluruhan film-film dari jagad cinema bumi langit lainnya Gundala yang menjadi film action superhero pertama dari Joko Anwar dengan gaya khasnya ini di rating 6,4 di IMDB perempuan tanah jahannam perempuan tanah jahannam adalah sebuah film horror misteri yang luar biasa seru untuk kalian tonton filmnya dan ikuti cek ceritanya menceritakan seorang wanita bernama Maya yang hidup di kota dengan begitu susah berharap mendapatkan modal untuk usahanya yang sedang mengalami penurunan dan terancam gulung tikar suatu hari Maya mendapatkan sebuah informasi bahwa ia mungkin memiliki harta warisan dari keluarganya yang kaya di sebuah desa terpencil tapi sayangnya semua itu adalah kedok dari para penduduk disana dan membuat sebuah asumsi aneh untuk bisa memburu Maya Gor dan misteri seakan-akan selalu menjadi ciri khas dari Joko Anwar di setiap film yang diarahkan atau dibuatnya kali ini dengan dibintangi oleh Tara Basro, Joko Anwar membuat film ini bisa memuaskan para penonton dan gua rasa bisa dikatakan setara lah dengan film-film luar negeri yang memang menggunakan tema kaya gini perempuan Tanaja Anam serta juga gore dan misteri yang jadi sebuah plot hole yang seru ini di rating 6,7 di IMDB Sebelum gua kasih list film terbaik arahan atau buatan dari seradara terkenal dari Indonesia yaitu Joko Anwar ini gua punya sedikit at-list atau tambahan film yang mungkin bisa jadi tontonan hiburan kalian bersama keluarga atau teman-teman terdekat kalian berikut list filmnya berikut list film terbaik women kenapa sih kita gak jadi ke Bali sekarang malah ketempat yang di memes aja gak ada Tidak! 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 Wow! Asik ya tempatnya! Gue udah rupanya untuk pake kepala sampai kepala pecah! Tolong! Kamu penulis? Sama, kayak baca buku. Penulis juga dia gak pernah selesai. Kau darah. Setiap cerita yang gue bikin, kamu kamu gak tau begini-gini-gini. Saya mau minta maaf, Sol. Kenapa tuh ya? Berasa terlalu macu untuk ikut Arisan. Ternyata lulur Rana juga cuma nyokap lo. Rana jadi Aumar lulur, kan? Arisan ini seksi. Bisa. Anak-anak gak pernah lagi untuk berbicara sama Pak Rani. Aku kesini sama. Bisa gak? Bisa punya. Tipikal ibu-ibu. Ente mau kerjaan yang gampang, tapi bisa memberikan semua fasilitas itu. Gigo! Dengar ya, Om Kak? Gue gak bakal... Mantap. Oh, Yoke. Lo bakal berjumpa lagi? Tau, gue. Gimana kalau tema SI kita, pentingnya sekolah untuk anak jalanan kayak Ucok? Eh... Kita kan mulai ngajar hari ini, Pak. Tapi kok gak ada yang dateng, ya? Sudah kini kasih tau murid, Pak. Udah, kami pasang poster. Itu anak-anak tidak ada yang tau membaca, Butor. Itu anak 30 ribu bas, ya? Ini kan belajar, Cok. Siapa di sini yang sudah bisa baca? Pak? Kamu bisa baca? Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi. Pengabdi Setan Pengabdi Setan adalah sebuah film yang seru untuk kalian tonton dan mendapatkan sebuah positif review dari para kritikus dan para penontonnya. Menceritakan pada sebuah keluarga yang tinggal di rumah besar dengan keadaan dan ibu mereka yang telah mengidap penyakit aneh selama 3 tahun. Tak lama itu ibu mereka pun meninggal dengan keadaan yang aneh juga. Selepas beberapa hari ibu mereka tiada, hal-hal aneh pun mulai bermunculan dan mulai meneror keluarga itu. Ini adalah sebuah film yang memang menjadi sebuah remake film lama yang juga sama seramnya dan juga sama famousnya. Joko Anwar sendiri sangat sukses membuat sebuah film horor yang horornya ini terasa beda gitu dari film-film horor lainnya yang diproduksi sama sutradara lain. Kalian bisa nebak apa yang dimaksud gua itu? Yap, pengambaran toko dan pengambilan gambar yang begitu rapi dan keren banget untuk bisa dikatakan sebagai film horor Indonesia. Seriously man, ini bukan tentang jumpscare atau hantu seram yang memang dibuat-buat nakut-nakutin para penontonnya. Tapi teknik dari kamera dan berbagai hal mendetail lainnya yang ada di film ini bisa membuat atmosfer suspense-nya ini sangat terasa banget sih. Bukan tanpa celah, film ini juga punya sisi buruknya sendiri yang memang plot story-nya dirombak sama Joko Anwar memberikan kesen yang membingungkan bahkan pada saat gua nonton dengan begitu teliti. But it's okay karena ditutupi dengan hal-hal menarik yang ada di dalamnya yang gua rasa sangat pas banget lah. Pengabdi setan yang juga bisa mendapatkan sekitar 1,5 juta penonton dan mendapatkan penghasilan kotor sekitar 150 miliar rupiah ini di rating 6,6 di IMDB. Oke mungkin cuma segitu aja 7 film terbaik dari Joko Anwar yang bisa gua share kali ini. Jika kalian punya rekomendasi dengan tema yang seru untuk bisa gua bawain di konten selanjutnya komen aja di kolom komentar dan mungkin bakal bisa gua buat secepatnya. Jangan lupa untuk subscribe terus channel ini like video ini kalau kalian suka dengan list filmnya share video ini ke teman-teman kalian dan yang paling penting tonton film-filmnya Sekian dari Guari, see you in the next film sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax